Kami gak dapat mengungkapkan tuduhan spesifik atau jumlah korban sebelum dakwaan Gadis Kretek itu memenangkan best miniseriesnya Nah, head moving sama 3 body problem Hola everyone, I'm Shul Kim, welcome back to my youtube channel Guys, silahkan nonton gimana kabarnya hari ini, apakah dalam kondisi yang gak bebek saja Atau mungkin sebaliknya nih, lagi dalam kondisi yang gak bebek saja ya Lagi banyak masalah atau bagaimana nih But, apapun terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys, fighting By the way, dalam video kali ini, kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi rame banget nih Diberbincangkan di kalangan para netizen Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama Di topik pertama, ada informasi yang membanggakan nih datanya dari Gadis Kretek Yang telah menang di acara SDA atau Seoul International Drama Awards FYI, acara ini adalah sebuah jam penghargaan internasional tahunan yang diadakan di Seoul, Korea Selatan Tujuannya adalah untuk mengapresiasi dan merayakan karya-karya drama televisi dari seluruh dunia Dapet di garis bawah ya, dari seluruh dunia Dan guys, untuk drama-drama yang dikhusertakan, itu dinilai oleh dewan juri internasional Yang terdiri dari pakar industri televisi dan juga film Sementara itu, Gadis Kretek sendiri adalah adaptasi dari novel populer karya Rati Kumala yang penjual sama Karya ini diadaptasi menjadi serial oleh Netflix pada tahun 2023 Serial yang dimitangi oleh Dian Sosro Wardoyo bersama dengan sederet artis nama lainnya ini Menghadirkan cerita tentang cinta, keluarga, dan secara industri rokok Kretek di Indonesia Dalam ceritanya, serial ini mengikuti kisah tiga bersaudara, Yany Lebas, Karim, dan Tegar Yang berusaha memenuhi permintaan terakhir dari ayah mereka, yang bernama Pak Suraja Sebelum meninggal, Pak Suraja meminta anak-anaknya untuk menemukan seorang perempuan bernama Jeng Yah Yang ternyata adalah cinta masa mudanya Dalam perjalanan untuk menemukan Jeng Yah inilah terungkap secara panjang hubungan cinta yang berhubungan dengan konflik pribadi dan sejarah Indonesia Serta keterlibatan dalam industri rokok Kretek By the way, di acara Seoul International Drum Awards, Gadis Kretek itu memenangkan best miniseries nih guys Padahal akhirnya, penghargaan yang raya oleh Gadis Kretek menilai sorotan dan juga banyak dipuji Terlebih melihat bagaimana sayang-sayangannya As you can see, Gadis Kretek itu bersaing dengan 3 Body Problem, kemudian After The Party, lalu Body Swallow Universe Terus juga bersaing dengan dramanya Park Buyong, yaitu Daily Dolls of Sunshine Kemudian bersaing dengan drama favoritaku juga, yaitu Moving, lalu Nothing To See Here, Red Skies, Soviet Jeans, dan The Worst of Evil As you can see, sayang-sayangannya berat banget dan Gadis Kretek itu memenang guys Sangat banget banget sih melihatnya Sementara itu, untuk pemain Gadis Kretek, Kenny Dian Sasuwardoyo juga masuk ke dalam kategori Best Actress bersama dengan 5 kandidat ternama lainnya Mereka antara lain adalah Jerina Bodalova, Aruda Soifard, Vov Tonkin, Robin Malcolm, dan juga Yi Limah Dan melihat kabar yang membanggakan ini, berikut adalah bagaimana reaksi dari para netizen Keren banget, tau dari awal mau dirilis dan jadi seri Netflix Indonesia pertama, bener gak sih? Dan sampai di titik yang membanggakan Congrats! Wah keren, selamat! Wuhu menang, selamat! In my opinion, Gadis Kretek ini adaptasi audiovisual terbaik dari novelnya Ya, meskipun ada perbedaan di sana-sini Tapi overall, gue malah enjoy banget Nggak yang protes sana-sini Karena di novelnya harus begini-begitu Paling protesnya, jadi nagih kisahnya arum lebas aja Kurang Sudah kuduga sih Serisnya itu lho, niat banget Dari setting tempat, suasana, musik Semuanya oke banget Apalagi aktornya juga papan atas Aku suka nih, Aryo Bayu dari rumah darah Terus, Kak Dio Sasoro juga totalitas banget Wih, sama banget kita Aku juga aktor favoritku adalah Aryo Bayu Wow, bisa ngalahin teribadi problem? Kurang keren apalagi coba I was crying so hard karena Aryo Bayu lagi nunggu di stasiun Tapi mbak Yah gak dateng-dateng Ternyata mbak Yah udah ninggal Gila, bangga banget Semangat Serisnya sebagus itu Bisa ngalahin moving The worst able Yang gak kalah efiknya Semoga next semakin banyak seris Indo yang percaya Gokil layak sih One of my favorite series or film on Netflix Oke, ah selamat Favoritku Tapi nyesek banget Kalian moving sama teribadi problem Well, deserve Sebagus itu serisnya Gokil Padahal settingnya gila-gila Dan kalau kesini gimana ke reaksinya Antara komen ya guys Di kolom komentar Di sisi lain Dia Sasro Wadoyo terharu Dia juga bangga atas kemenangan Kadis Kretek Dia pun bersyukur menjadi bagian dari seris tersebut Dalam menggahannya DX Dia mengatakan We did it guys Terima kasih banyak atas semua supportnya Terima kasih juga atas kerja keras semua tim Kadis Kretek Sampai bisa meraih penghargaan ini Aku bersyukur sudah bisa menjadi bagian dari Kadis Kretek Sekali lagi congratulations atas penghargaan yang dapatkan oleh Kadis Kretek Semoga kedepannya banyak seris Indonesia yang semakin berjaya Dan sekarang kita akan lanjut ke informasi yang berikutnya Kita bakal bahas tentang update kasusnya T.I.L Yang mana baru-baru ini Untuk kasus T.I.L Itu dinyatakan diteruskan ke jaksa penonton By the way Sebelumnya untuk T.I.L Itu ditangkap Setelah seorang korban wanita Bawa juga laporan polisi terhadapnya Pada tanggal 13 Juni atas kejahatan seksual Kemudian dia dipanggil untuk diperiksa oleh polisi Pada tanggal 28 Agustus Dan pada tanggal 13 September waktu kejahatan Kepolisian Sulbang B mengkonfirmasi Bahwa kasusnya T.I.L Itu telah dilimpahkan kekejahatan Dan kasus itu dilimpahkan tanpa penahanan terhadap terdakwa Seorang penjabat polisi lantas mengatakan Kami gak dapat mengungkapkan tuduhan spesifik Atau jumlah korban sebelum dakwaan Namun meskipun demikian Mereka menegaskan guys Bahwa memang benar Bahwa dia dibebaskan dengan jaminan Pada tanggal 12 yang lalu Dalam melihat kabar tersebut berikut adalah Bagaimana reaksi dari para netizen Korea Itulah sebabnya mereka mengusernya Atau kayak Gak buat dia keluar dari grup Gila Jadi bukan hanya satu orang Jumlah korban Tidak Tapi ini membuatku merinding Jadi bukan hanya satu orang aja ya Sepertinya ada beberapa Apa sih sebenarnya yang dilakuin Merinding Terkesiap Angka Alright Jadi sepatu telah beberapa komentar-komentar Dari para netizen By the way Untuk polisi sendiri kan Mengatakan bahwa Mereka gak dapat mengungkapkan tuduhan spesifik Ataupun jumlah korban Sebelum dakwaan Bukan berarti Polisi mengkompirmasi Bahwa jumlah korbannya itu Lebih dari satu Enggak teman-teman Namun kayaknya Untuk netizen itu Kayak terkejut aja sih Ketika mendengarkan polisi Mengatakan jumlah korban Well Jadi sepatu telah informasi singkat Mengenai update Kasusnya TL Dan kita akan terus tunggu ya teman-teman Bagaimana perkembangan Dari kasus tersebut Di sisi lain Netizen Korea kembali membahas Bagaimana attitude Dan juga tidakkan Dari TL di masa lampau Jadi guys Disini ada sebuah video yang beredar Nah dalam video ini Dalam video tersebut TL terlihat seperti Mengabekan seorang penggemar Yang mencoba merekamnya Dia kemudian menjalan cepat Melewati Tanpa menyapa Atau mengakui kehadiran Dari penggemar itu Sementara kalau kalian lihat Dalam rekaman ini Untuk member-member NCT Itu menyapa teman-teman Dan juga say hi Kepada penggemar Jadi guys Dikanakan itulah hal ini Yang lantas membuat netizen Mengkritik TL Tapi beberapa komentar-komentar Di netizen Seperti ini Mengapa dia menjadi idol Hecan sangat lucu Dan ceria Kapan ini Apakah Saat mereka sedang Shooting too baddick Tindakan macam apa itu Astaga Itu sangat asopan Aku pikir Penggemar mengatakan Tanggal wajib militernya Pasti sudah keluar Karena dia sangat tidak Bersemangat selama too baddick Jadi mereka berkata Mari kita pahami Para penggemar Sangat baik Dan juga pengertian Saat dia sedang bersemangat Kala itu Dia salah satu anggota Yang tidak populer Jadi saya tidak tertarik padanya Aku ingin berhenti Menonton video orang ini Dan guys Kalau kalian sendiri Gimana nih reaksinya Usai menonton Bagaimana cuplikan tersebut Entar komennya Di kolom komentar Dan untuk memasih terakhir Kita bakal bahas Tentang Honda Hitomi Yang dikonfirmasi Menjadi bagian Dari girl group baru Yang bernama Say My Name Sebelumnya Untuk Honda Hitomi Memang kayak dirumorkan Akan menjadi bagian Dari girl group ini Namun pada kala itu Banyak banget Dari netizen yang kayak Gimana ya Kayak gak mempercaya Teman-teman Kenapa kayak gak mempercaya Karena untuk Honda Hitomi sendiri Bukan pertama kalinya Dia itu dirumorkan Bakal join dalam Sebuah girl group Sebelumnya ya guys Dia itu sempat dirumorkan Akan join bersama dengan Group ini Salah satunya adalah Bergabung dengan Triple S Tapi pada kenyataannya Gak seperti itu Makanya setelah rumor Bahwa Honda Hitomi Akan masuk ke dalam Line up untuk Say My Name Banyak netizen yang kayak Aduh-aduh Gak mau percaya dulu deh Takutnya nanti Kena happy-happy lagi Tapi sekarang Udah dikonfirmasi ya guys Bahwa Honda Hitomi Dipastikan akan Comeback ke industri musik K-pop Dengan bergabung Ke girl group Say My Name Berbicara mengenai Say My Name Say My Name sendiri Merupakan girl group Yang dipenuhi oleh Member bertalenta Dengan visual bintang Hal itu Sesuai dengan Yang diungkapkan oleh InCode Entertainment Melalui media Pada tanggal 29 Agustus Yang lalu Dan untuk member-membernya Terdiri dari Dohi Kemudian ada Kenny Lalu ada Mi Junfi Soha Sengjo Dan juga Hitomi Jadi Hitomi ini adalah Member terakhir Yang diperkenalkan oleh InCode Entertainment By the way Girl group ini juga banyak disebut oleh orang Sebagai girl groupnya Kim Jae Jong Tau gak sih Kim Jae Jong itu siapa Kim Jae Jong ini merupakan Aktor Dan dia juga adalah Seorang idol teman-teman Dia dulunya bergabung Bersama dengan grup Yang namanya adalah TVXQ Namun ada Something Problem Yang pada akhirnya Membuat 3 member dari TVXQ Termasuk Jae Jong Keluar dari Grup tersebut Dan guys Si My Name ini Akan menjadi Girl group yang akan Didebutkan oleh Kim Jae Jong Untuk pertama kalinya Sentuhan konsep Dan juga warna musik Dari grup Yang akan Didebutkan oleh Kim Jae Jong itu Lantas meningkatkan Rasa penasaran Dari para netizen Terlebih lagi Girl group baru Bentukan Kim Jae Jong ini Juga akan menjadi Girl group pertama Dalam agensi Yang didirikan Olehnya Kim Jae Jong juga Dikabarkan turut nih Berpartisipasi Dalam penyusunan Lain-lain Updebut Untuk Say My Name Waduh Jadi gak sabar Banget sih Untuk menantikan Bagaimana Girl group yang satu ini Jujur Aku udah kayak Naruh ekspektasi Di girl group ini Kenapa? Karena disini Ada juga Hitomi Aku kan Nonton produce Dan Hitomi Ini merupakan Salah satu pick aku Dari era produce So Melihat dia yang udah Kemback industri musik Kpop Sangat seneng banget Kemudian Kim Jae Jong Kim Jae Jong juga merupakan Salah satu idol Sekaligus aktor Favorit aku Jadi tentu dong Sangat excited banget Untuk menantikan debutnya Dan berdasarkan informasi Yang aku dapatkan Si My Name Dijawalkan Akan memulai debut perdananya Pada bulan Oktober Wow Bulan kelahiran aku By the way Bulan Oktober ini Bakalan jadi persaingan Yang sangat-sangat sengit sih Di industri musik Kpop Karena apa? Karena banyak banget loh guys Adalah Kpop yang bakalan Kemback di bulan tersebut Katanya ya Ada EZ Eyelid Terus Jennie juga Pokoknya banyak deh Yang bakalan kembback Jadi gak kebayang sih Gimana sengitnya persaingan Di bulan Oktober nanti Dan gimana nih Apakah kalian sudah sangat excited Untuk menantikan debut dari Say My Name Dan apakah kalian sudah punya bias? Ntar komen ya guys Di kolom komentar Anyway cukup sekian untuk hari ini Dan aku mohon maaf ya guys Kalau ada kesalahan Baik itu dalam ucapan Sikap, tindakan Dan sebagainya I'm so sorry banget Dan mungkin ada kesalahan informasi Mohon koreksinya ya Sampai jumpa semuanya Dan selamat beraktifitas Goodbye everyone And bye-bye